Golok maut jelit 18. Terhadap sepak terjangnya Chin Bian Nio yang gemar anak muda, ia juga tidak mau ambil pusing. Maka tidak heran sebegitu lama, kedua orang itu tidak pernah bertengkar. Dan kini manusia jelek nomor satu itu setelah menyaksikan dirinya Chin Bian Nio berada di tepi jurang kematian, bagaimana ia tidak cemas dan sedih? Jikalau tidak lekas ditolong, barangkali jiwanya bisa melayang. Maka seketika ia lantas berkata kepada Fo Angkau Hwasio sambil kedipkan matanya yang sipit. Hwasio gila, ganjalan antara kita masih belum beres, lain waktu kita bikin perhitungan lagi, sehabis berkata, ia lantas berlalu sambil pondong tubuhnya Chin Bian Nio. Fo Angkau Hwasio yang hatinya masih memikirkan nasibnya Yo Chi Ye Chong dan U Tai Heng, mendengar perkataan si manusia jelek itu, ia juga tidak mau ambil pusing, hanya menjawab NG, antapi musuh yang sangat tangguh itu berlalu. Dengan perasaan bingung Fo Angkau Hwasio mengawasi berlalunya si manusia jelek nomor satu bersama Chin Bian Nio yang masih belum ketahuan mati atau hidupnya. Sekalipun ia ada seorang yang sudah kenyang asam garamnya dunia Kang O, tapi menghadapi kejadian aneh di depan matanya saat itu, ia sendiri juga merasa bingung. Chin Bian Nio sebenarnya terluka di tangan siapa? Hilangnya Yo Chi Ye Chong dan U Tai Heng, apa celaka di tangan Chin Bian Nio dan orang-orangnya atau ada lain sebab lagi? Sebab mereka yang satu sedang bersemedi melatih ilmunya, sedang yang lain dalam keadaan linglung jika ada terjadi apa-apa atas diri mereka, besar sekali tanggung jawabnya bagi dirinya. Dengan kedudukannya sendiri yang merupakan salah satu orang terkuat dalam merimba persilatan, ternyata tidak mampu melindungi jiwanya dua bocah, ini sudah merupakan satu noda yang tidak mudah dihapus begitu saja. Maka ia semakin memikir semakin gelisah. Mendadak pada saat itu terdengar suara beberapa jeritan ngeri yang datangnya dari arah sejarah kira-kira ratusan tumba. Fu Angkau Huwasyo hatinya berjekat, dengan tanpa ragu lantas melesat ke arah datangnya suara jeritan tadi. Setelah melalui satu bukit, suatu pemandangan yang mengerikan telah terbentang di depan matanya. Empat bangkai manusia telah menggeletak di tanah dalam keadaan hancur tidak keruan macamnya, keadaannya sangat menggenaskan. Fu Angkau Huwasyo setelah memeriksa keadaannya semua bangkai itu, agaknya seperti terbinasa di dalam tangannya seorang kuat yang mempunyai kekuatan tenaga dalam luar biasa. Maka seketika itu ia lantas merasa heran, sebab orang yang turun tangan itu selain hebat sekali kekuatan tenaga dalamnya, juga nampaknya sangat ganas dan telengas. Ketika ia periksa lebih jauh, bangkai itu terdiri dari seorang wanita dan tiga pria, semuanya berdam dan pakaian ringkas dan mana bawa pedang. Huwasyo lo gila itu lantas sadar. Bukankah itu ada bangkainya empat anak buahnya Chin Bian Liyo? Heran, siapa gerangan yang turun tangan begitu kejam? Yu Chie Chong dan U Chai Heng masih tetap belum diketemukan. Hatinya semakin cemas, perasaannya semakin bingung. Selagi dalam keadaan demikian, di dalam rimba sebelah kanannya ia berdiri, tiba-tiba terdengar suara aneh. Dengan cepat ia lompat masuk ke dalam rimba tersebut. Dan apa yang disaksikan? Di situ ia telah dapatkan dirinya Yu Chie Chong yang nampaknya sedang kebingungan, tangannya dengan tidak berhentinya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Di atas tanah, nampak dirinya U Chai Heng yang bergulingan sambil merintih dan mengeluh. Begitu melihat Huwasyo itu segera mengetahui bahwa obat racun siakut siah huntannya Chin Bian Liyo sedang bekerja, maka ia lantas maju menghampiri dan mengebut dengan lengan bajunya. Yu Chie Chong yang sedang kebingungan, mendadak melihat datangnya satu bayangan orang, yang dengan cepat melesat ke arahnya U Chai Heng. Dengan tanpa melihat dan berpikir, ia lantas membentak dengan suara keras, kau cari mampus. Berbareng dengan marah bentakannya itu, tangan kanannya lantas diayun, dari situ lantas meluncur keluar kabut merah putih, dengan tanpa bersuara meneriang ke arah Fuang Kau Huwasyo yang baru tiba. Bocah, aku demikian si Huwasyo gila berseru, dengan cepat menghindarkan serangan Yu Chie Chong tadi. Yu Chie Chong ketika mendengar seruan itu dalam hatinya lantas berseru. Celaka. Dengan cepat ia tarik kembali serangannya, namun demikian, kabut merah putih masih ada sebagian yang tidak keburu ditarik kembali, saat itu lantas meluncur terus dan menyambar daum pohon dalam rimba itu, hingga beberapa batang pohon besar pada dibikin tumbang. Fuang Kau Huwasyo yang semula hendak kebutkan lengan bajunya untuk menotok jalan darah Ucai Heng yang bergulingan di tanah supaya mengurangi penderitannya, tidak nyana hampir saja ia mati konyol. Untungnya ada mempunyai kepandayan sangat tinggi yang sudah tidak ada taranya, jikalau bukan dia, mungkin tidak mampu menghindarkan serangannya Yu Chie Chong yang sangat hebat itu. Sesudah hilang rasa kagetnya, Fuang Kau Huwasyo lantas berkata, Bagus, bocah jiwaku yang sudah tua bangkotan ini masih perlu menantikan kedatangan Seng Buddha. Lo Chiam Pue maafkan Bu Ampue yang kelerlepasan tangan. Sudahlah bocah, apakah Chin Bienio dan empat anak buahnya semua terluka di bawah tanganmu? Adakah ilmu muli yang kek Chin Goan sudah berhasil dengan sempurna? Terima kasih atas bantuan Lo Chiam Pue. Hihi, bocah, aku si Huwasyo Gia cuma menyampaikan apa yang aku dapat buahkan dari buku orang lain saja, bantuan apa sampai aku perlu mendapat terima kasihmu. Jikalau bukan karena kemujijatan yang ada pada dirimu sekalipun kau mengerti pelajarannya, apa gunanya? Bukankah percuma saja? Eh Lo Chiam Pue, bagaimana dengan Chin Bienio sudah mampus atau masih hidup? Sudah dibawa pergi oleh si manusia jelek nomor satu di dalam dunia, barangkali masih belum tiba saatnya untuk binasa. Bercekatlah hatinya Yo Chie Cong ketika mendengar disebutnya nama jelukan manusia jelek nomor satu di dalam dunia ini, maka dengan cepat ia lantas menanya, Lo Chiam Pue, siapa yang Lo Chiam Pue sebutkan sebagai manusia jelek nomor satu di dalam dunia itu? Kenapa? Apa kau kenal padanya? Oh tidak Bo Am Pue tidak kenal dia cuma. Yo Chie Cong tahu bahwa ia telah keterlepasan omong, tapi sesaat itu ia sudah bisa lantas perbaiki lagi, maka ketika ditanya oleh si Hweshyo gila, ia lantas kebuakan tidak mampu menjawab sedang dalam hatinya tergoncang keras, hampir tidak mampu kendalikan perasaannya. Titik. Cuma apa tanya Fo Angko Hweshyo? Bo Am Pue pernah dengar bahwa iblis itu bentuknya jelek sekali. NG manusia jelek nomor satu di dalam dunia angkutan, jelek sih memang jelek tapi kejahatannya masih tidak seberapa orangnya termasuk golongan di tengah antara kejahatan dan kebaikan, cuma selama ini bagaimana sepak terjangnya? Aku sendiri masih belum jelas. Bagaimana iblis itu bisa bersama dengan Chin Bian Niyo? Manusia jelek nomor satu itu sudah diangkat sebagai pelindung hukum dalam Pek Leng Hue oleh Chin Bian Niyo. Oh, ada kejadian demikian. Fo Angko Hweshyo lalu menceritakan semua apa yang telah terjadi di atas bukit itu, Yo Chie Chong yang mendengarkan sampai rambutnya pada berdiri. Perasaan dendam yang sangat hebat timbul dalam batinnya Yo Chie Chong sebab dalam rentetan nama musuhnya Kam Lopang dalam buku daftar, di antara lima orang yang termasuk golongan paling kuat, kecuali si iblis rambut merah dan Giyok Bin Giampo Fo Acitko yang belum munjukkan diri, si luman tengkorak Louis Bok Tong, Im Yang Lokoe dan si manusia jelek nomor satu dalam dunia, satu persatu sudah muncul di kalangan Kang Ou. Sedang ia sendiri kini sudah berhasil mempunyai ilmu liang kek Chin Goan yang sangat ampuh, sehabis membereskan musuhnya yang namanya terdapat di dalam lembar kedua, sudah tentu akan melayani mereka dengan sepenuh tenaga. Fu Angko Hwasio tidak perhatikan sikapnya Yo Chie Chong, sembari menuturkan kejadian yang barusan telah terjadi, ia sudah menotok jalan darah suhiyat di badannya Uta Heng dengan ilmu liuin huthiyat. Uta Heng meski sudah ditotok jalan darahnya dan segera hentikan perbuatannya yang bergulingan di tanah, tapi di wajahnya masih mengunyukan perasaan menderita yang sangat hebat. Bocah, urusan tidak boleh terlambat, sekarang kau harus segera mulai keluarkan racun dari dalam badannya. Baiklah. Sekarang kau pondong dirinya dan rebahkan dalam keadaan terlentang di dalam lubang gua di bawah pohon besar itu. Yo Chie Chong berbuat menurut apa yang diperintahkan oleh Fu Angko Hwasio, lubang gua itu ternyata cukup, luas untuk dua orang. Sedang Ho Angko Hwasio sendiri lantas senderkan diri di bawah pohon besar di luar gua. Bocah, setiap aku sebutkan, kau harus lakukan seperti apa yang aku sebut. Sekarang kau buka bajunya. Yo Chie Chong nampaknya merasa keberatan. Lo, lo chiam pua titik hal ini, ia berkata dengan suara gemetar. Tidak usah itu-itu, lekas buka. Yo Chie Chong terpaksa melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Fu Angko Hwasio setelah pakaian si nona dibuka, tangannya mulai gemetar begitu pula hatinya juga berdebar keras. Yo Chie Chong kini merasakan gawatnya persoalan. Ia sungguh tidak menyangka ada care yang demikian untuk menyembuhkan penyakit. Kalau tidak mengingat budinya si orang tua yang menjadi engkongnya si nona ini, ia lebih suka menempuh bahaya untuk dapatkan obat pemunahnya. Lekas bocah demikian panggilnya si Hwasio gila dari luar. Sambil menutup matanya, Yo Chie Chong mulai kerjakan tangannya untuk mengurut seluruh jalan darah penting di badannya Uta Heng. Perbuatan demikian memerlukan keteguhan batin yang sangat kuat, sebab kalau tidak akibatnya runyam. Bocah buka totokan jalan darah suihiatnya, terdengar pula suaranya si Hwasio gila. Baik. Yo Chie Chong yang baru pertama kali mirabat tubuh wanita, hatinya berdebar keras, hampir saja ia tidak mampu kendalikan dirinya. Untung saat itu Uta Heng masih dalam keadaan tidak ingat orang, kalau tidak, bagaimana anggapannya? Kembali terdengar suaranya fo angkau Hwasio. Awas kau harus tempelkan badanmu di dadanya, bawa kekuatanku kau masukkan melalui mulutmu ke mulutnya, tangan kananmu harus menempel rapat di jalan darah Ben Bun Hiat. Yo Chie Chong agak sangsi sejenak, tapi akhirnya ia lakukan juga seperti apa yang dikatakan oleh si Hwasio gila. Suatu perasaan yang belum pernah ada, membuat dirinya Yo Chie Chong seperti dibakar. Semangatnya dirasakan terbang melayang jauh entah kemana. Ia kepingin lari keluar dari dalam goa itu, tapi sudah tidak mempunyai kekuatan dan keberanian. Pada saat itu, kembali terdengar suaranya fo angkau Hyeshio. Bocah, singkirkan dulu pikiran yang bukan, pusatkan semua perhatian dan kekuatan serta perasaan, mulai gunakan liang kek cin go anu. Suara Hwasio gila itu telah menggugah perasaannya, ia mencoba melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Hwasio itu, tapi sukar menenteramkan pikirannya yang kalut, hingga hampir saja gila. Bocah, kau tidak boleh menyesatkan diri orang lain dan dirimu sendiri lagi terdengar ruarannya si Hwasio gila, yang meski berada di luar goa, tapi agaknya mengetahui segala apa yang terjadi di dalam goa. Perkataan menyesatkan diri orang lain dan dirimu sendiri dari si Hwasio gila itu seolah geledek menyambar kepala, Yo Chie Cong sadar seketika, hingga pikirannya yang bukan telah lenyap semua. Pikiran jernih timbul, kembali, mendadak di depannya terbayang parasnya seorang gadis baju merah. Itu adalah parasnya Siang Kuan Kiao yang mati tertelan oleh hombak di lautan Lem Haye oleh karena cintanya yang begitu besar terhadap dirinya Siang Kuan Kiao telah menempuh. Segeya bahaya mengikuti perjalanannya Yo Chie Cong ke Pulau Batu Hitam, tapi akhirnya mendapat kecelakaan dalam lautan Lem Haye, maka kematiannya gadis itu, dianggapnya gara dia yang bawa. Yah, aku tak boleh menyesatkan dirinya lain orang dan diriku sendiri aku sudah menyesatkan dirinya seseorang, demikian Yo Chie Cong berkata kepada dirinya sendiri. Oleh karena pikiran jernih sudah kembali, maka segala pikirannya lalu dipusatkan kepada usahanya untuk menyembuhkan lukanya nona utai heng. Sebentar sekujur badannya Yo Chie Cong lantas mengeluarkan hawa seperti kabut berwarna putih campur merah, yang makin lama nampak makin tebal dan kemudian telah meliputi tubuh Yo Chie Cong dan tubuh utai heng. Telapakan tangan kanannya juga sudah mulai mengeluarkan hawa liang kek cin go an, dengan melalui jalan darah Beng Bun Hiat, perlahan-lahan menyusup ke sekujur badan utai heng. Entah berapa lamanya berlalu, hawa liang kek cin go an yang masuk dari mulut dan telapakan tangan, telah membuat ingatannya utai heng perlahan-lahan mulai jernih, semua racun yang mengeram dalam badannya juga sudah mulai buyar. Utai heng yang sejak masih kanak sudah dilatih ilmu kan go an cin cao oleh engkongnya, maka dalam ilmu wekang sedikit banyak sudah mempunyai dasar yang sempurna. Dan kini, setelah racun yang mengeram dalam badannya sudah lenyap, kan goa en cin cao, yang didesak oleh liang kek cin go an segera menimbulkan reaksi yang nyata. Dua rupa kekuatan hawa luwakang dalam tubuhnya yang membaur menjadi satu dengan cepat menyusup ke urat-urat dan otot sekujur badannya dan akhirnya menembus bagian terpenting apa yang dinamakan seng tehian ko an atau bagian yang merupakan batas antara kematian dan kehidupan manusia. Setelah terjadi gelora hebat, jalan darah jin dan tek tertoblos secara mendadak, hingga Utai heng kembali berada dalam keadaan pingsan. Yo Chie Chong dibikin kaget oleh getaran itu hingga sekujur badannya turut menggetar, dan mulutnya dengan tanpa sadar mengeluarkan seruan tertahan. Ia sendiri tidak mengira apa sebabnya bisa terjadi begitu. Fu Angkou Hu Shio juga dikejutkan oleh suara seruan Yo Chie Chong, ia buru tongolkan kepalanya untuk melongo ke dalam goa. Begitu melihat, ia lantas mengerti apa yang telah terjadi. Maka lantas berkata sambil angguk-anggukan kepala. Ai, bencana dan rezeki nampaknya selalu berdampingan. Hal ini sesungguhnya diluar dugaanku si Huatio Gila. Buddha ini karena mendapat bencana akhirnya menemukan rezeki, bagian batas kematian dan kehidupannya telah tertoblos. Yah dasar takdir. Setelah itu, ia lantas membentak dengan suara keras, bocah, sudah selesai. Yo Chie Chong menarik napas lega, selagi hendak berdiri tepat pada saat itu Utai heng telah mendusin dan membuka matanya. Ketika mengetahui bahwa baju atasnya telah terbuka, sedang Yo Chie Chong rupanya baru habis menindihkan dirinya, wajahnya lantas merah seketika. Ia yang sama sekali tidak mengetahui sebab musabatnya telah menganggapnya Yo Chie Chong hendak berlaku tidak senonoh terhadap dirinya. Maka ia lantas mendorong dengan pelahan dan berkata dengan perasaan malu, Engkocong, ini, ini mana boleh. Yo Chie Chong yang mendengar perkataan si nona, hatinya merasa malu serta cemasia tahu bahwa Utai heng telah salah sangka. Maka ia buru duduk, tangannya mengambil pakaian Utai heng dan ditutupkan di atas dadanya, lalu berkata dengan suara terputus. Adik heng, bubukan. Sebaliknya Utai heng telah dibikin terkejut oleh perubahan sikap Yo Chie Chong ini, maka lantas berkata sambil buka lebar matanya. Engkocong, kenapa? Adik heng, bereskan pakaianmu dulu, sebentar ku jelaskan lagi. Utai heng yang sudan bermandikan keringat, sambil menahan rasa malunya lantas mengenakan pakaiannya kembali. Yo Chie Chong setelah menghela nafas lalu berundak keluar goa. Tidak lama kemudian Utai heng juga turut keluar. Begitu berada di luar, kembali ia merasa terheran. Sebab Fo Angko Hwasio sedang mengawasi dirinya sambil ketawa cengar-cengir. Ia merasa lebih bingung lagi sebentar menengok mengawasi si Hwasio gila, sebentar lagi melirik ke arah Yo Chie Chong. Ketika ia ingat apa yang telah terjadi di dalam goa tadi, tipinya lantas menjadi merah dan menanya pada Fo Angko Hwasio dengan suara eilmen, Ngkong Hwasio, kalian ini apa artinya? Hektometer bu Budha apa kau tidak senang? Perkataan yang bersifat menggoda ini, di dalam telinganya Utai heng dirasakan sangat menusuk, sebagai seorang gadis yang masih putih bersih, bagaimana mengerti godaan secara demikian, maka seketika itu wajahnya antas berubah pucat dia berkata dengan suara keras. Kalian telah bersepakat menghina diriku sehabis berkata ia lantas mengayun tangannya hendak menampar muka si Hwasio gila. Barusan ketika Yo Chie Chong menggunakan ilmunya untuk mendesak keluar racun dalam badannya, dengan tidak disengaja telah berhasil menoblos uratna di bagian jen dan tok, maka serangannya itu sesungguhnya sudah hebat sekali. Fo Angko Hwasio cepat berkelit dan berkata pada Nona Utai sambil tetap masih tertawa. Budak, kau berani bersikap kurang ajar terhadap aku? Aku nanti suruh engkongmu pukul pantatmu. Utai Heng yang sudah gusar menjadi semakin gusar, apalagi ketika serangannya mengenakan tempat kosong, maka ia lantas menyerang lagi semakin sengit. Yo Chie Chong yang berdiri di samping merasa khawatir kalau nanti Utai Heng yang digoda keterlaluan menimbulkan kejadian yang tidak diingini, maka cepat ia mencegah, Adik Heng, tahan dulu. Utai Heng menarik serangannya kembali, dengan suara geram ia menanya pada Yo Chie Chong, mau apa? Apakah Adik Heng sudah tidak ingat semua apa yang telah terjadi selama ini kejadian apa sebetulnya? Bukankah kau sudah ditawan oleh si iblis Chin Denyu? Utai Heng baru sadar maka dengan tidak menantikan Yo Chie Chong melanjutkan perkataannya, ia memotong, Oh 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 oh, ya, tapi sekarang bagaimana? Fuang kau huwesio lalu menceritakan apa yang terjadi atas dirinya. Utai Heng sekarang baru mengerti duduknya perkara, maka ia cepat maju beberapa tindak dan berkata, Heng Chie minta maaf pada engkong huwesio, sehabis berkata ia sudah hendak berlutut. Fuang kau huwesio ketawa bergelak sambil kebutkan lengan bajunya, sesuatu kekuatan tenaga yang tidak terlihat telah mencegah Utai Heng menjalankan peradatan demikian. Tidak usah, tidak usah. Asal lain kali kau tidak sembarangan turun tangan kepada orang sudah cukup, si huwesio berkata masih bergurau. Utai Heng delikan matanya lalu menjawab dengan suara eilmen. Siapa suruh kau menggoda orang? Sebagai orang tua masih suka berbuat seperti anak saja, ha, ha. Bagus sekali ucapanmu. Tetapi budak kau harus mengucapkan terima kasih, kepada engkongmu si huwesio gila ini yang sudah mengatur dirimu, eh, 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 mengatur? Mengatur apa? Apa kau benar-benar tidak mengerti kau telah kabur dari pulau batu hitam sehingga membuat tengkongmu yang tolol dan linglung itu mencari dirimu, sampai hampir patah kakinya. Apa sebabnya yang membuat kau berbuat demikian? Utai Heng memang orangnya cerdas, maka saat itu ia sudah mengerti apa maksud perkataan mengatur yang diucapkan oleh si huwesio gila ini, maka seketika itu juga ia menundukkan kepala kemaluan, sedangkan matanya melirik ke arah yochiaicong yang sedang berdiri di samping. Sebalik KNIA, bagi yochiaicong saat itu hatinya merasa tidak keruan, sebab hatinya sendiri seperti sudah mengikuti siangkoan kiaw, maka pada saat itu sesungguhnya ia tidak tahu bagaimana harus membereskan persoalan ini di kemudian hari. Sejenak ia berdiri dalam keadaan bingung, tetapi kemudian lantas berpikir, masih banyak urusan lagi yang harusku bereskan, sebaiknya aku harus lekas meninggalkan tempat ini. Tetapi, biar bagaimana ia merasa tidak enak terhadap Utai Heng. Meskipun perbuatannya itu dilakukan semata metu karena hendak menyembuhkan penyakitnya saja, tapi merupakan suatu tindakan yang luar biasa, karena dua badan sudah bersentuhan begitu rupa, untuk dirinya Utai Heng sebagai seorang gadis yang masih suci murni, sudah tentu merupakan satu hal yang kurang pantas. Tampaknya soal ini akan membawa buntut panjang. Oleh karena pikirannya itu, maka ia lantas berkata kepada Fonggo Hwoshio, Loci Ampue, Bo Ampue masih mempunyai beberapa soal penting yang harus dibereskan, maka Bo Ampue ingin. Apa? Bocah, apakah kau tidak bersedia menemui Lentai si tua bangka? Sementara itu, Utai Heng yang mendengar perkataan Yoci Ye Cong, hatinya merasa berduka, maka ia lalu bertanya. Engkocong, kau hendak pergi kemana? Adik Heng, urusanku masih banyak yang belum diselesaikan. Kemana aku pergi belum dapat diketahui. Bolehkah aku pergi bersama denganmu? Tanya si Nona. Yoci Ye Cong merasa serba salah, lama ia tidak bisa menjawab. Utai Heng yang menyaksikan keadaan demikian lalu menghela nafas dan berkata dengan suara murung, Pergilah. Adik Heng, setelah urusanku selesai, aku akan mencari kau lagi. Masih ada perkataan penting yang hendak ku jelaskan padamu. Hektometer. Fuangkou Huashio lalu berkata sambil mengamati Utai Heng. Buda ada aku si Huashio, dia tidak akan bisa terbang kemana, sebaiknya kau ikut aku dan menemui engkongmu. Jangan sampai engkongmu menjadi kebingungan tidak keruan. Mengertikah kau? Kemudian ia berkata kepada Yoci Ye Cong. Bocah apakah kau masih ingat urusan yang dibicarakan oleh Lam Tai Si Tua Bangka kepadamu? Yoci Ye Cong setelah berpikir sejenak, lalu menjawab. Apakah mengenai soal yang Jiwie Lociampo'e suruh Boampo'e mewakili Lociampo'e berdua menepati janji melakukan pertandingan dengan muridnya manusia GAP itu? Benar. Hal ini tentu Boampo'e tidak akan lupakan. Bagus kau tunggu kabarnya saja. Kalau sudah sampai waktunya, nanti ku beritahukan lagi padamu. Yoci Ye Cong yang pikirannya sedang kalut, agaknya sudah tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Sebetulnya ia cinta pada Uthai Heng, tetapi rasanya tidak dapat mewujudkan cintanya itu. Namun, kenyataan yang telah terjadi membuat ia tidak berdaya untuk mengatur dirinya sendiri, maka akhirnya ia telah mengambil keputusan untuk menyerahkan peruntungannya kepada Seng Nasib. Ia sangat kasihan pada Uthai Heng, ia berkata, Adik Heng, harap kau jaga dirimu baik sampai kita bertemu lagi. Kemudian ia berkata kepada Fo'ang Kho'o Siyo sambil memberi hormat sedalamnya. Lociampo'e, Boampo'e ingin minta diri dulu, sehabis berkata dengan tidak menantikan jawaban orang tua itu ia sudah lantas berlalu. Sambil menahan mengalirnya air mata Uthai Heng mengawasi berlalunya Seng Kekasih itu sampai lenyap dari depan matanya. Sebenarnya ia masih mempunyai banyak perkataan yang hendak dikatakan, tetapi oleh karena terhalang dengan adanya Fo'ang Kho'o Siyo di situ, ia tidak berkesempatan menyampaikan isi hatinya. Dan sekarang Seng Kekasih itu sudah pergi meninggalkannya. Ia seperti merasa sangat penasaran, rasa pedih dan duka telah mempengaruhi pikirannya, maka dengan tidak sadarkan diri ia lantas menangis sesenggukan seperti anak kecil. Budak tak usah menangis, kita juga harus pergi sekarang, jangan sampai engkongmu menunggu terlalu lama, kata Fo'ang Kho'o Siyo. Ia lalu menarik tangannya Uthai Heng dan berlalu menuju kota Tiang Soa. Yo Chie Cong setelah meninggalkan Fo'ang Kho'o Siyo dan Uthai Heng, semangatnya mendadak bangun kembali saat itu dalam hatinya sudah merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya, maka dengan tidak ragu, pula ia terus lari menuju ke kota Foksheng. Bukit Tiang Tiang Nia letaknya di sebelah utara Fo Heng. Lembah Chung Gou Kok adalah pusatnya perkumpulan Chie Impang. Lembah itu dikitari oleh rimba yang lebat dan bukit-bukit yang menjulang tinggi. Hari itu, masih pagi sekali seorang pemuda yang wajahnya hitam dan jelek dengan gerak badannya yang lincah dan gesit seolah-olah melesatnya bintang sapu dari langit lari menuju ke pusatnya perkumpulan Chie Impang. Siapa adanya pemuda hitam ini? Tidak lain dan tidak bukan, pemuda ini adalah Yo Chie Chong sendiri yang sedang memegang peranan sebagai pemilik golok maut. Sejak jelmaannya pemilik golok maut, yaitu orang tua berambut putih dan bertangan satu binasa di tangannya liat yang loko ai di Chiet Lipeng, di sebelah timur luar kota Tiang Soa, Yo Chie Chong dengan kepandainya mengubah rupa yang luar biasa sudah dapat merubah dirinya menjadi seorang pemuda yang sangat jelek untuk menamakan diri di dunia Kang Ou. Dengan wajahnya yang baru ini, ia hendak melanjutkan tindakannya untuk menagih hutang jiwa untuk gurunya. Kala itu, di kalangan Kang Ou pada umumnya orang telah beranggapan bahwa pemilik golok maut yang mewakili segala keseraman dan kebuasan itu benar-benar sudah binasa di tangannya liat yang loko ai, sebab kejadian tersebut sudah disaksikan sendiri oleh orang-orang kuat dari pelbagai golongan yang jumlah keseluruhannya hampir seratus orang. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau Yo Chie Chong yang sikapnya kecut dingin adalah orangnya yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut. Juga tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau Yo Chie Chong sudah hidup kembali dari pelukannya malah katel maut. Marilah kita balik kembali pada Yo Chie Chong yang saat itu sudah menuju ke atas bukit tempat adanya pusat perkumpulan Chie Impang. Tidak antara lama ia sudah sampai di suatu tempat yang terapit oleh dua buah bukit yang menjulang tinggi. Ia tahu bahwa tempat itu sudah mendekati pusatnya perkumpulan Chie Impang. Maka, ia lalu mengendorkan tindakan kakinya, dengan tidak keragu pula ia terus berjalan masuk ke dalam lembah itu. Pada saat itu, di dalam hatinya hanya ada perasaan benci dan permusuhan, ia sendiri pernah berkata bahwa terhadap dua pang dan satu hwe ia akan menuntut batas secara berlipat ganda sebab peristiwa yang terjadi di tetinya dan Onaga membuat ia merasa bertambah bencinya pada ketiga perkumpulan tersebut. Di antara kedua pang dan satu hwe ia tersebut, pangcu dari Bansus Pang, Tiopan sudah dibinasakan olehnya. Yang tinggal sekarang hanya Chie Impang dan Pek Leng Hwe tetapi, ketua Pek Leng Hwe yang lama sudah tidak ada di dalam dunia dan ketua yang sekarang ini, yaitu Chien Bienio, permusuhannya sendiri yang tersebut. Belakangan ini lain lagi sifatnya, maka pangcu Chie Impang lah yang termasuk sebagai musuhnya Kamlo Pang yang sebenarnya. Pada saat itu, dari dalam lembab tiba-tiba muncul beberapa bayangan orang sambil berbaris mereka semuanya melintang di tengah jalanan di dalam lembah. Sebagai pemimpin dalam barisan orang-orang itu adalah seorang tua berhidung betat dan bermata lebar. Di belakang orang ini berbaris delapan orang yang berbadan tegap semuanya. Orang tua hidung betat itu setelah berhenti di depannya Yo Chie Cong lalu berkata dengan suaranya yang menyeramkan. Sahabat datang ke perkumpulan kami Chie Impang, ada urusan apa? Yo Chie Cong yang lantas menghentikan tindakannya telah menjawab dengan suara dingini aku hendak menemui pemimpin kalian, Li Bun Hao. Orang tua itu ketika mendengar pemuda jelek yang tidak terkenal ini telah menyebut nama pangcunya dengan tidak pakai bahasa, untuk sesaat lamanya ia dibikin bingung oleh asal-usulnya pemuda ini, tetapi ia masih menanya lagi sambil menahan perasaan gusernya, sahabat hendak menjumpai padanya untuk memberi hormat atau ada lain urusan. Juga ya, tetapi bukan, terserah pada anggapanmu sendiri. Orang tua itu kembali melongo. Apakah sahabat ada membawa kartu nama? Haha, apakah masih memerlukan kartu nama segala? Tidak ada dan mana sahabat yang mulia? Kalau sudah bertemu dengan Li Bun Hao sendiri, aku nanti bisa jelaskan pada kalian. Oleh karena sahabat tidak mau menjelaskan maksud kedatanganmu, maafkan kalau jalanan ini tidak dapat sahabat lalui. Yo Chi Ye Chong lalu menjawab dengan nada suara yang lebih kaku. Apa kalian kira sudah cukup kuat semua orang-orang ini melarang aku masuk ke dalam lembah orang tua itu ketika mendengar perkataan Yo Chi Ye Chong lantas mengetahui kalau anak muda ini memang sengaja mencari story, maka ia lalu berkata sambil ketawa mengejek. Bocah jelek di sini bukan tempatmu jual lagak. Hari ini kalau kau tidak mau menjelaskan maksud kedatanganmu, jangan harap kau bisa pulang dalam keadaan utuh. Mengerti? Delapan orang laki yang berbadan tegap semuanya yang berada di belakangnya orang tua itu, semuanya telah memperlihatkan kegusorannya. Dengan tidak menunggu perintah lagi mereka pada menghunus pedang panjang masing-masing, tampaknya, jika orang tua itu mengeluarkan perintahnya mereka akan segera menyerbu dengan serentak. Dengan sikap yang memandang rendah pada orang itu, Yo Chi Ye Chong berkata pula. Hanya dengan mengandalkan kekuatan beberapa orang saja ini kalian hendak merintangi aku? Kalian benar-benar tidak mengukur diri sendiri. Delapan orang laki tegap itu pada saat mana kelihatannya seperti sudah tidak berdaya sama sekali, mereka hanya bisa berdiri dalam keadaan menggigil. Dengan suaranya yang dingin kaku Yo Chi Chong mengucapkan perkataannya sepatah, sepatah. Di antara kalian delapan orang hanya seorang yang boleh hidup untuk menyampaikan kabar. Delapan anak buahnya Chie In Pang lantas menjadi pucat mukanya seketika, sebab perkataan pemuda jelek ini tidak ubahnya seperti putusan dari Giam Loong sekalipun ingin kabur juga rasanya tidak bisa lagi, sebab dalam segebrakan saja pemuda itu sudah dapat membinasakan salah satu orang kuat dalam perkumpulannya. Kalian ingin bereskan sendiri atau menunggu aku yang turun tangan salah satu di antara kedelapan orang itu coba berkata, Chuan memasuki pusat perkumpulan kami apa sengaja mencari story ataukah, hal ini kau tidak perlu banyak ruwel. Perbuatan Chuan sebetulnya terlalu kejam. Hal ini di kemudian hari Pang Chumun nanti yang akan menjawab kalian di akhirat. Delapan orang itu sudah mengetahui kalau mereka semuanya tidak akan lolos dari kematian, maka seketika itu lantas timbul pikiran dekatnya setefah satu di antaranya bergerak, yang lainnya pun turut pula bergerak. Delapan belah pedang panjang lantas menyerang berbareng ke arah badannya Yo Chi Ye Chong. Sambil ketawa dingin Yo Chi Ye Chong menggerakkan sebelah tangannya, dari mana dengan cepat meluncur desingan angin kuat dibarengi dengan keluarnya kabut merah putih. Suatu kekuatan gaib mengurung seluruh tubuh delapan orang itu, juga sampai ke tempat sejauh lima kaki persegi di sekitar mereka. Terjadilah suatu keajaiban. Delapan belah pedang panjang yang dipakai oleh delapan orang tadi untuk melancarkan serangannya, ketika menyentuh kabut merah bercampur putih ini dengan mendadak oleh pemiliknya masing-masing dirasakan seperti membentur sebuah dinding teguh kekar sehingga senjata itu terpental balik dengan sendirinya. Suara kefuhan, rintihan dan jeritan tercampur dalam suara benturan pedang, kesemuanya senjata itu terlepas dari tangan pemiliknya, dengan tangan berlumuran darah tampak badannya mundur sempoyongan. Yo Chi Ye Chong cepat menggerakkan badannya dan sekejapan saja sudah berada di dekatnya orang tersebut. Suara jeritan yang mengerikan terdengar saling susul berkumandang di mulut lembah yang sunyi. Dari delapan orang anak buahnya Chie Impang tujuh orang di antarnya sudah rubuh menggeletak sebagaimana tinggal lagi seorang yang masih hidup, berdiri bagaikan patung saja layaknya, agaknya baru habis dibikin kesima oleh kepandayan Yo Chi Ye Chong yang sangat luar biasa. Aksen sirkum fleks. Dengar. Kau telah kubiarkan hidup sebagai saksi sampaikan semua kejadian di sini pada Libun Hao ketuamu. Katakan padanya, orang yang hendak menagih hutang sudah datang dan suruh dia singkirkan semua rintangan sepanjang perjalananku kesana nanti, demikian kata Yo Chi Ye Chong. Orang yang beruntung masih dibiarkan hidup sendiri ini bagaikan mendapat pengampunan besar dari hakim, dengan tidak menoleh lagi segera lari terbirik hendak menyampaikan semua kejadian yang dialami oleh kawannya dan pemimpinnya kepada pangcunya. Yo Chi Ye Chong menantikan sampai orang itu berlalu jauh benar baru melanjutkan perjalanannya lagi dengan perlahan-lahan menuju ke dalam lembah. Lembah itu keadaannya sangat strategis. Di kedua sisinya terlihat gunung menjulang tinggi dengan jurangnya yang curam, tebing di tempat tersebut tidak lagi diperlukan tenaga penjagaan. Oleh karena Yo Chi Ye Chong mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, ia tidak usah takut melihat keadaan di sekitar tempat itu yang boleh dikatakan menguntungkan sekali kalau dipakai musuh untuk mengurungnya. Pada saat itu dalam hatinya hanya ada satu pikiran dan satu tujuan yaitu, menagih hutang jiwa. Di lain pihak dalam pusatnya Chi Ye Im Pang saat itu sedang diliputi suasana tegang. Pangcu dari Chi Ye Im Pang Libun Hao, ketika menerima berita yang mengatakan bahwa ada seorang muda berwajah jelek hendak menemui dirinya sendiri yang sebelumnya sudah membunuhi orang-orangnya, dalam hati merasa heran. Ia tidak dapat menerkah siapa gerangan pemuda yang dimaksud. Tetapi pemuda jelek itu telah mengaku bahwa kedatangannya di situ untuk menagih hutang jiwa. Hutang jiwa siapa yang harus ditagih? Sejak terbunuhnya pemilik golok maut oleh liat yang lokoai di Cilipeng, ia sudah beranggapan bahwa musuh besarnya yang paling ditakuti sudah lenyap, sehingga untuk selanjutnya dapatlah ia melewatkan hari dengan aman tenteram. Tetapi sekarang, dengan mendadak sontak muncul seorang pemuda yang mengaku hendak menagih hutang jiwa. Apa yang membuat Libun Hao lebih heran ialah, pemuda itu sampai di mulut lembahannya dalam waktu seketika itu sudah berhasil membinasakan salah satu orang terkuatnya dengan orang-orang bawahannya sampai tujuh orang. Menurut apa yang disampaikan oleh orang satunya yang dibiarkan hidup untuk memberikan kabar, pemuda jelek itu katanya mempunyai kepandayan sangat tinggi yang sukar dijajaki ketinggiannya. Kepandayannya itu seolah merupakan suatu kegaiban dalam rimba persilatan. Suara lonceng sebagai tanda bahaya tidak lama kemudian berkumandang dengan amat nyaringnya di tengah udara sekitar lembah. Tanda bahaya ini dilembah dari pusat Chie Impang suara terus menggema di sekitar lembah Him Chiyokok sehingga membuat semua anak buahnya Chie Impang pada terkejut dan segera lari menuju ke pusat perkumpulannya. Orang-orang Chie Impang yang berkepandayan tinggi yang termasuk dalam tiga bagian penting dalam perkumpulan tersebut, semuanya berlarian menuju ke pusatnya masing-masing. Dari pusat perkumpulan Chie Impang sampai ke mulut lembah jaraknya ada tiga li, pada setiap linya terdapat sebuah pos penjagaan. Ini berarti, antara mulut lembah dan pusat ada tiga pos penjagaan, bagi orang luar yang hendak memasuki lembah, harus melalui tiga pos itu dulu baru bisa sampai ke pusatnya. Di setiap pos itu ditempatkan seorang sebagai kepala yang dipanggil Tong Chu dengan tiga orang pembantunya yang disebut Hyo Chu. Di samping itu masih ada lagi seratus orang lebih sebagai anak buah pilihan. Pada saat itu, Pang Chu Libun Hao sedang berjalan mudar mandiri alisnya terus dikerutkan, ia tengah memikirkan sangat siapa adanya anak muda jelek yang katanya hendak datang menagih jiwa itu. Para Tong Chu, Hyo Chu dan anak buah pilihan lainnya yang berkumpulan dalam pusat, dari wajahnya masing-masing dapat dilihat tegas perasaan gusarnya. Mereka menantikan perintahnya Pang Chu. Mendadak seorang anak buahnya Chie Impang lari mendatangi ke dalam pusat perkumpulannya dengan badan sempoyongan, yang begitu sampai segera berlutut di hadapan Pang Chu-nya. Dengau napas tersenggal orang itu berkata, Hunjok beritahu kepada Pang Chu, pos pertama sudah bobol. Peng Chu, Hyo Chu dan semua kawan yang menjaga di sana sudah binasa di tangannya seorang pemuda jelek. Sekarang ini dia sedang menuju ke pos penjagaan kedua. Libun Hyo dengan badan gemetar karena gusarnya, segera memberi perintah pada anak buahnya yang baru datang ini, pergi cari keterangan lagi. Orang itu segera mengundurkan diri setelah mengatakan, baik, suasana dalam pusat Chie Impang kini tampak semakin tegang. Kejadian ini merupakan suatu kejadian luar biasa yang baru pertama kali ini dialami semenjak berdirinya Chie Impang sekian lamanya dalam keadaan aman tenteram. Agaknya orang muda itu bukan hanya memiliki kepandayan yang sangat tinggi saja, tetapi tentunya juga ada mengandung permusuhan yang sangat dalam dengan perkumpulan Chie Impang. Dengan suara gusar Libun Hyo segera mengeluarkan perintahnya lagi. Tongcu bendera merah dengar perintah. Ya, segera pimpin semua anak buah di bawah kekuasaanmu pergi ke pos penjagaan kedua baik. Tongcu dari bendera merah itu belum lagi berangkat, orang yang tadi diperintahkan mencari berita baru tiba, sudah muncul lagi dan menyampaikan beritanya. Hunjuk beritahu kepada Pangcu. Pemuda itu sudah melewati pos kedua. Hanya Tongcu seorang yang masih diberi jalan hidup dan mundur ke pos ketiga, sekarang pemuda itu sudah akan segera sampai di pos ketiga. Mohon Pangcu keluarkan perintah. Kau mundur baik. Tongcu dari bendera merah dan bendera putih Pecu sekalian ada di sini. Segera berangkat ke pos ketiga. Beri bantuan seperiunya. Aku akan segera menyusul. Baik. Keadaan Li Bun Hao sudah sangat repot sekali kelihatannya. Dengan alis dan kumis berdiri serta metu melotot kembali ia mengeluarkan perintahnya, Tongcu bagian hukum dengar perintah. Pecu menantikan perintah. Tanda petik. Penjagaan di dalam pusat ini ku serahkan pada kalian dengan tanggung jawab sepenuhnya. Baik. Yang lainnya ikut aku pergi ke pos ketiga. Baik. 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 Dalam pusat Chie Impeng saat itu diliputi oleh suasana ketegangan dan kesedihan. Chie Impeng yang merupakan salah satu perkumpulan besar di antara sekian banyak perkumpulan besar lain dalam rimba persilatan kini telah dibikin kalang kabut hanya oleh seorang anak muda saja. Ini benar-benar merupakan suatu lelucon besar bagi dunia Kang Ou. Tetapi kenyataannya memang demikian halnya seorang anak muda berwajah jelek yang belum dikenal dalam waktu sekejap saja sudah berhasil menghancurkan dua penjagaan penting. Banyak anak buahnya Chie Impeng yang sudah terkenal kekuatannya terbinasa dalam tangannya. Anak buahnya yang berkepandayan biasa saja yang binasa sudah tidak terbilang lagi jumlahnya. Ini benar-benar merupakan suatu bencana hebat bagi Chie Impeng. Pang Culi Bun Hao dengan diiringi ilit sejumlah pengawas kelas tingginya berjalan keluar dari dalam pusatnya. Baru saja mereka sampai, di lapangan di luar pusat perkumpulan, mereka sudah dapat melihat sesosok bayangan orang tengah mendatangi sambil berlarian dengan amat pesatnya sekejapan saja bayangan orang itu sudah berada di depan mereka. Li Bun Hao dan para pengawalnya lantas merendek. Orang itu sesampainya di dekat mereka, badannya sudah rubuh tersungkur. Beberapa anak buahnya Li Bun Hao dengan cepat maju membimbing bangun orang yang jatuh itu, salah seorang di antaranya dengan suara nyaring berkata. Hunjuk beritahu kepada Pang Cu. Tong Cu pos ketiga nak Ancu telah terluka parah. Barangkali, nak Ancu, orang yang rubuh tersungkur dalam keadaan terluka parah tadi, dengan mendadak melepaskan diri-diri tangannya dua orang yang memapahnya dan dengan sempoyongan ia berusaha maju lagi dua langkah, lalu berkata dengan suara serat. Pang Cu, orang yang datang menyerbu itu adalah seorang anak muda muka jelek. Kepandaian ilmu silatnya sangat luar biasa, tidak ada seorang pun juga yang mampu menandingi. Tau Cu sudah berusaha mengeluarkan seluruh kepandaian Tau Cu yang ada, tetapi tetap tidak berhasil menghadapi majunya pemuda itu. Li Bun Hao yang mendapat keterangan demikian, dadanya dirasakan seperti mau meledak. Dengan perasaan gusar yang tak terhingga ia mengawasi anak buahnya, matanya lalu dialihkan ke arah muka, sebab ia tahu benar bahwa musuh yang kuat itu akan segera muncul di depan matanya. Benar saja, tidak lama kemudian sosok-sosok bayangan manusia perlahan berjalan mendatangi dari depannya. Saat itu anak buahnya Li Bun Hao semuanya berseru ramai. Sambil mengulapkan tangannya Li Bun Hao mencegah anak buahnya ribut. Bayangan orang itu datang semakin lama semakin dekat, suasana pun semakin menegang. Akhirnya orang itu berhenti kira-kira sejauh tiga tumbak dari tempat berdirinya Li Bun Hao. Tetamu aneh yang dalam waktu sekejapan saja sudah dapat membobolkan tiga pos penjagaan yang penting dari Cie Li Pang yang terkenal kuat ini, dilihat sepintas lalu, hanya seperti seorang anak muda jelek saja, sedikit pun tidak terlihat apa-apanya yang luar biasa. Para pengawal Li Bun Hao setelah melihat orangnya sendiri, kini sudah tidak seberapa takut dan kaget lagi, kembali memperdengarkan suara ribut, semuanya mengawasi pemuda wajah jelek itu tanpa berkedip. Dengan sorot meto beringas Li Bun Hao perlahan berjalan menghampiri pemuda itu lalu berkata dengan suara gusar, dengan maksud apa saudara membuat ribut di sini? Yu Cie Cong dengan suaranya yang ketus dingin menjawab, menagih hutang jiwa, Li Bun Hao terperanjat. Semua pengawal pun memperlihatkan wajah keheranan. Hutang jiwa siapa yang hendak sahabat tagih dari kami? Hutang jiwa orang-orangnya Kam Lopang. Wajah Li Bun Hao berubah mendadak. Dengan tidak sadarkan diri kakinya mundur setindak lalu berkata pula, Kau, 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 adakah kau? Pemilik golok maut apa? Pemilik golok maut. Orang-orang yang ada di situ semuanya merasa ketakutan, tetapi juga ada yang agak bersangsi. Pemuda wajah jelek ini telah mengaku dirinya sendiri sebagai pemilik golok maut. Tetapi pemilik golok maut adalah seorang orang tua rambut putih berlengan satu dan sudah binasa dalam tangan liat yang lokoai belum lama berselang. Kematiannya pemilik golok maut sudah disaksikan oleh hampir semua orang-orang gagah dari dunia Kang O. Perkataan pemuda jelek ini sebagai pemilik golok maut, benar-benar merupakan teka-teki yang sukar dijawab. Tetapi dari kepandaian dan kekuatan ilmu silatnya yang hanya dalam waktu sekejapan mati saja sudah berhasil membobolkan tiga pos penjagaan penting yang kuat, dapatlah diukur bagaimana tingginya kekuatan pemuda ini yang rasanya tidak ada di bawahnya kepandaian pemilik golok maut. Li Bun Hao setelah menenangkan pikirannya lalu berkata sambil ketawa dingin, bocah, Ucapanmu apa tidak nganglong? Bagaimana kau tahu? Pemilik golok maut sudah binasa di Cialipeng. Kejadiannya sudah disaksikan oleh banyak orang-orang gagah. Yu Cie Cong yang diingatkan pada kejadian itu, terlihat kepalanya didongakan mengawasi angkasa luar, kemudian dengan secara tiba-tiba ia ketawa bergelak-gelak, agaknya hendak melampiaskan rasa penasarannya setelah merasa puas ketawa. Ia lantas berkata dengan suara gemas. Li Bun Hao, aku adalah keturunannya pemilik golok maut yang sudah binasa itu sekarang. Aku hendak melanjutkan usahanya menuntut balas, menagih jiwa pada orang-orang yang berhutang satu demi satu. Siapa saja yang dulu turut ambil bagian dalam pembasmian Kamlopang, tidak ada seorang juga yang boleh lolos dari ancaman golok maut. Suaranya yang terakhir ditandaskan sehingga membuat Li Bun Hao terkejut sekali, kembali kakinya digeser setindak lagi ke belakang. Sahabat mau bertindak bagaimana? Ia ketawa meringis. Seperti biasa, ditambah dengan bunganya. Saat itu, seorang orang tua berewokan lebat mendadak maju dan berkata pada Li Bun Hao, harapungcu suka mundur dulu. Setelah berkata demikian, selanjutnya ia berkata pada Yo Chie Cong. Bocah, jiwanya seratus orang-orang perkumpulan kami yang kau bunuh-bunuh harus kau ganti sekarang juga. Siang-siang sudah ku sampaikan kabar yang minta kanan menyingkarkan semua rintangan sepanjang perjalananku kemari. Kalian tidak menurut, itu berarti mencari kematian sendiri siapa yang harus kau salahkan? Ha, ha. Bocah kau terlalu jumawah sahabat menjabat kedudukan apa di sini, pelindung hukum Chie Impang sebaiknya kau mundur saja. Orang tua berewokan itu setelah ketawa bergelak, berkata pula dengan suara beringas. Bocah, sebagai seorang yang bertanggung jawab melindungi hukum perkumpulan, aku hendak minta ganti jiwanya orang-orang kami yang kau bunuh-bunuhi. Kau tidak berhak menagihnya, Bocah, jangan banyak rowel. Sambil mengeluarkan bentakan keras orang tua itu menggerakkan kedua tangannya menyerang Yo Chie Ye Chong dengan sangat hebatnya. Yo Chie Ye Chong memang bermaksud hendak mendemontrasikan kekuatannya, sengaja ia membentak dulu kau cari mampus, lalu dengan tidak menyingkir, juga tidak berkelit lagi ia menyodorkan tangannya dengan perlahan. Kabut merah putih terlihat meluncur keluar dari dalam tangannya. Liang Kok Chin Goan Demikianlah suara seruan terdengar dari antara orang-orang yang demikian banyaknya itu, tetapi belum lagi lenyap suara seruan ini dari udara, mendadak terdengar satu suara jeritan ngeri. Terima kasih. Terima kasih.